Bapak pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Yang namanya mafia tanah tidak ada, harus tidak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan getik itu juga gebuk. Bersihkan mafia tanah dari istana, ini bulan 2018. Bakingnya ada di depan mata, ada di istana. Tanggal 17 Februari, Pak Jokowi berjelas-jelas, berantas mafia tanah berserta bakingnya. Ini sudah hampir satu tahun lebih. Mana bakingnya yang ditanggap? Tidak ada. Jadi siapa mau kita percaya di negeri ini? Saya tanya, Presiden saja tidak dianggap? Dianggap pentut. Dianggap pentut. Bersihkan mafia tanah dari istana. Itu bulan 2018. Kemudian, kenapa ini terjadi di FKMT? Semua korbannya dikriminalisasi. Kita mau bawa bukti materi maupun bukti fisik, tidak laku. Yang laku adalah siapa yang punya duit. Kalau korbannya itu tidak punya duit, habis. Jadi, ini bapak-bapak sekalian di seluruh tanah air, ini sangat-sangat berbahaya. Bayangkan, saya akan bantah sedikit Pak Menteri Ramen tadi ya. Jangan dianggap kalau membuka data itu berbahaya. Tidak. Kenapa? 59 persen tanah kita dikuasai segelintir, tidak sampai 1 persen. Oke? 40 persen, 41 persen itu dikuasai oleh seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Kepolisian, padahal yang 59 persen kontribusinya ke negara tidak ada 1 persen. Jadi, kalau kita matiin semua bohir-bohir itu, tidak ada pengaruhnya sama negara. Jadi, saya bantah itu Pak Wamen ya. Itu yang pertama. Kemudian di Kepolisian, mohon maaf, mohon maaf. Kami tidak percaya. Mau ngapain pun kita lapor, kalau lawannya itu pengembang gede, selesai. Bahkan semua dikriminalisasi. Contohnya, Pak Jokowi sudah jelas-jelas, berantas tanggal 17 Februari, berantas mafia tanah bel serta backingnya. Ini sudah berapa bulan, sudah hampir satu tahun lebih, mana backingnya yang ditangkep? Tidak ada. Jadi, siapa mau kita percaya di negeri ini? Saya tanya dulu, presiden saja tidak dianggap? Dianggap pentut. Ini saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa 10 tahun lagi ke depan, nanti anak-anak kita, jadi penumpang gelap di Kaltara sana, jumlah konsesi yang dikeluarkan negara, melebihi dari jumlah provinsi itu. Berarti rakyat yang ada di situ sebelum merdeka, jadi penumpang gelap. Jadi, apa yang solusinya? Solusinya kita berantas saja. Mereka itu tidak ada guna. Cuma kontribusinya tidak sampai 1 persen kok. Jadi, apa? Justru mereka penghalang investasi di IFKMT itu, kami bagi 5. Pertama, perampasan tanah di perkebunan. Perkebunan itu, kalau dapat HGU 2.500, dikuasai 6.000. Digunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat yang sisanya. Ini fakta. Kami ada data. Kami sudah serahkan datanya ke WPN10 untuk dilakukan adu data. Kami bisa menunjukkan hidung siapa pelakunya. Tapi, kami tidak pernah dilademi untuk itu. Waktu itu masih kami ingat 2019. Dia ada yang namanya rambasan mafia tanah. Tim. Oleh Baris Krim. Kami datang. Kita tanya kantornya di mana. Tidak ada. Kami datang ke BPM. Ada kantornya. Tidak ada. Jadi, ini apa ini semua? Permainan. Jadi, kami sama sekali tidak percaya. Kami hanya percaya niat Pak Jokowi. Tadi, Pak, pendiri Purung Indonesia Adil menjawabkan, jangan-jangan ini hanya sebuah narasi. Mafia sebenarnya malah dia gitu. Kenapa? Ini gampang kok nyelesaikannya kok. Ganti menterinya, ganti yang lain. Banyak seluruh rakyat di Indonesia. Banyak kok yang punya kapasitas kok. Jadi, kenapa ini terjadi terus? Justru, eskalasi perampasan tanah itu terjadi pada jahat saat ya Pak Presiden. Kenapa saya katakan gitu? Pada saat disuruh berantas mafia tanah berserta backing-nya itu tanggal 17 Februari 2021. Meledak. Sentul. Meledak di mana? Kami di FKMTI, saya sendiri langsung di SP3. Padahal laporan saya di tahun 2010. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Nah, ini sangat berbahaya saya katakan buat rakyat Indonesia. Nanti kita perang saudara. Contohnya, saya punya tanah asli. Punya alas dasar hak kepemilikan awal. Oke, dia bisa rampas. Karena apa? Dia berkuasa. Hukum semua dilanggar. Pada saat keturunan saya punya kekuasaan. Ini akan diungkit kembali. Apa yang terjadi? Kita tidak berkesudahan terhadap masalah tanah ini. Ini kita ingatkan. Tolong bapak-bapak penegak hukum jadilah seorang negarawan. Tanah kita di 80%. Buya, Sapi Ima Arief menyatakan. 80% tanah kita dikuasa korporasi. 13% asing. 7% hanya 270 penduduk Indonesia. Ini kita bahaya. Cara-caranya bagaimana? Simpel. Tidak usah rumit-rumit. Karena pemberian hak itu semua melanggar hukum. Penegakan hukum saja sudah selesai kembali kok 50%. Kami siap adu data di FKMT. Kami siap dihilangkan. Kami siap di penjara. Kalau itu bukan tanah kami. Tapi maukah BPN? Tidak. Itu sebabnya kami begitu juga di kepolisian. Tidak mau. Suka-sukanya saja. Siapa yang duitnya lebih gede? Yaudah. Beliau menang. Semua di seluruh Indonesia kalau ini nanti yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kita perang saudara. Ini sudah terjadi. Tapi eskalasinya naik terus. Jadi perintah Pak Jokowi yang menyatakan berantas mafia tanah berserta backingnya itu ngomong kosong semua. Mana backingnya? Backingnya ada di depan mata. Ada di istana. Ada orang-orang yang situ juga. Jadi itu saya rasa dulu oleh sebab itu hati-hati kalau nanti sebuah pengembang kalau memang mereka melakukan penjualan harus ada jaminan. Baik itu di bank baik itu menanti maupun waktu melakukan AJB waktu melakukan AJB ada pernyataan bahwa dia bisa menjamin bahwa itu tanahnya tidak dirampas. Kalau tidak apa yang terjadi? nanti pembeli itikat baik dia berantem sama pemilik tanah asli setelah pengembangnya pergi. Dan ini sudah terjadi. Saya ulangi ya. Ini sudah terjadi. Dan eskalasinya naik. Nah bapak-bapak penyidik diam semua ini. Pihak keamanan diam semua. Saya pun kemarin datang lagi tadi surat jadi terlapor. Malingnya di sana yang mau ditangkep di sini. itulah terjadi. Semua kekuatan duit moral obligasi kita sudah terjadi di generasi moral bangsa kita ini. Apa yang terjadi? Kita nanti hancur tanpa tanah pak negara ini sebuah negara tanpa daratan ada negara tidak? Sekarang kalau negaranya di 93% dikurangkan segelintir orang kira-kira kita tinggal berantem gak nih? Nah oleh sebab itu teman-teman di BPN tolonglah jaga negara ini para teman-teman di penegak hukum jaga negara kita ini itu yang perlu saya sampaikan karena kami sangat miris di FKMT itu ada sertifikat diakunkan di bank hutangnya 100 miliar bisa diambil dengan menggunakan dokumen di tempat lain yang umum di FKMT adalah bahwa si mafia menggunakan dokumen lain mendalilkan di tempat korbannya itu yang pertama yang kedua adalah diciptakan ahli waris palsu oknum buat AJB ya akta jual beli dia mengacu kepada PP24 tahun 97 inti dari PP itu adalah orang yang punya beretikat baik dan orang yang berkepentingan sehingga itulah yang diakomodir kalau data kita kita antarkan pada penyidik walaupun dengan bukti materi lebih dari 5 tetap kita di dikatakan tidak tidak menemukan unsur pidana pada pemalsuannya jelas gitu loh tapi itulah yang terjadi dan semua tutup mata oleh sebab itu bapak-bapak sekalian janganlah dibiarkan ketidakadilan ini adalah sumber kehancuran bangsa kita saya rasa itu terima kasih baik sekali lagi saya konfirmasi Pak Budi Arjo berapa total yang pernah diakvokasi oleh yang sudah masuk Pak yang sudah terverifikasi di FKMTI itu ada 30 ribu kalau karena kita pelaporannya by web jadi kita tidak dibenarkan ketemu dengan korbannya harus pakai web kenapa supaya tidak ada cawe-cawe ya pakai web dan memang harus asli di scan dimasukkan ke www.fkt.com kami ada di 19 provinsi nah ini kita terus berjalan untuk Jakarta makanya waktu itu saya debat dengan Pak Agus Bagus di Kementerian BPN data di BPN itu 1600 komplek pertanahan saya katakan di Jakarta jadi FKMTI 10 ribu lebih khusus Jakarta belum lagi yang di tempat lain gitu loh jadi saya pikir tolonglah tegakkan hukum moral itu ditegakkan meninggal pun bapak-bapak ya dapat uang dari tanah itu tidak selamat tunggu tanggal may terima kasih terima kasih selamat menikmati